Cemilan satu ini bisa banget buat ide jualan, buat hidangan keluarga, ataupun buat kue lebaran Hai semuanya, Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan segala urusannya Nah kali ini aku mau bikin kue akar kelapa, ini gurih banget, rapuh, dan pastinya rasanya wah enak Dan aku yakin semuanya pasti menyukainya Yang belum pernah buat, ayo kita buat Bahan-bahannya sudah aku siapkan, disini aku pakai tepung ketan 250 gram Telur 2 butir, santan kelapa disesuaikan Margarin 1,5 sendok Gula halus 100 gram Dan pakai biji wijen Dan ini aku pakai cetakan yang sangat mudah ya teman-teman Aku beli di aplikasi Oren, nanti aku sepilingnya di bawah ya Oke lanjut saja ke cara membuatnya Tuangkan tepung 250 gram Pecahkan 2 butir telur Pastikan siapkan wadahnya yang agak besar gitu ya teman-teman Supaya nanti adunnya lebih mudah Dan ini diaduk-aduk dulu sebentar seperti ini Kemudian masukkan gula halusnya Dan ini sudah aku blender ya teman-teman Kemudian masukkan margarinnya Masukkan santannya dikit demi sedikit Ini aku sesuaikan aja ya teman-teman Jadi kalau dibilang berapa milinya Ini tidak aku takar gitu ya teman-teman Pokoknya disesuaikan aja Kemudian diaduk Supaya tahu ini kurang atau enggak santannya Karena aku rasa kurang Jadi ini aku masukkan aja semuanya Lalu diaduk-aduk atau duulen pakai tangan Biar semuanya tercampur rata Dan pastinya agak kalis gitu ya teman-teman Dan ini aku tambahkan wijen Biar rasanya lebih gurih dan mantep gitu Nah kira-kira seperti ini adonannya Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras ya Dan ini sudah bisa langsung dicetak Untuk cetakannya aku beli yang murah-murah aja gitu ya teman-teman Yang penting bisa terpakai Dan ini buka aja ujungnya dulu seperti ini Kemudian isi adonannya Sebenarnya ini cetakannya lebih gampang gitu ya teman-teman Tinggal tekan-tekan gitu aja Oke langsung saja isi adonannya Oh ya ini catatan buat teman-teman ya Kalau buat akar kelapa ini Jangan kebanyakan telur Jangan juga kebanyakan santan Atau kelembekan gitu ya teman-teman Nanti adonannya atau pas digoreng itu Ngembang gitu teman-teman Jadi bagusnya namanya kita juga dinamakan kue akar Jadi kita harus buat sesuai atau bentuknya itu seperti akar gitu lah teman-teman Mungkin teman-teman bisa paham ya Gitu Oke lanjut saja Ini langsung saja digoreng Panaskan minyak Pakai api sedang cenderung kecil aja Supaya tidak mudah gosong Dan matangnya merata ya Goreng hingga kuning kecoklatan Dan ini aku rasa sudah bisa diangkat Kita persingkat aja Supaya tidak bosan ya teman-teman Nah jika sudah selesai langsung saja ditiriskan Dan tara sudah jadi kue akarnya Ini benar-benar berbentuk kue akar gitu ya teman-teman Adonannya juga tidak terlihat ngembang ya Jadi menurut aku ini resepnya benar-benar pas banget Manisnya gurih dan rapuhnya sudah mantap betul lah pokoknya ya Apalagi pakai santan Beh gurihnya gak main-main ya teman-teman Teman-teman ini wajib banget mencobanya Oke sampai disini dulu videonya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Wassalamualaikum Bye bye